Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabang Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada Kami berharap kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat Dan diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan Amin ya robbal alamin Pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Dialog Jelang Ithor Yaitu bincang-bincang yang penuh manfaat Dan menambah wawasan sambil menunggu saat berbuka puasa Dan kali ini tema yang akan kita bincangkan adalah Mengenai tetap produktif di bulan Ramadan Untuk itu telah hadir seorang narasumber Dan juga wanita inspiratif Yaitu Profesor Dr. Amani Lubis MA Beliau adalah ketua MUI bidang perempuan remaja dan keluarga Dan juga beliau merupakan rektor dari Universitas Islam Negeri Jakarta Mari kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat ya Prof Tetap produktif kelihatannya nih Oh iya Harus Walaupun Ramadan ya Prof Kegiatan tidak berkurang ya Iya Alhamdulillah Terus kita berantik Ini Prof Ada mitos di tengah masyarakat kita Yang berkembang Katanya kalau di bulan Ramadan itu Produktifitas itu menurun gitu Karena mungkin kita sedang berpuasa Tenaga berkurang Konsentrasi juga berkurang Apa benar Prof? Menurut Prof Kemanik seperti apa? Iya Terima kasih Pertanyaannya bagus sekali Saya mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'd Terima kasih sudah di Apa di Undang ke sini ya Untuk ceramah Menjelang puasa Saya mengucapkan kepada Pemirsa TV MUI Dimanapun berada Untuk Melaksanakan Ibadah puasa Dan ibadah lainnya Di budan ini Dengan Sungguh-sungguh Dan insya Allah Pahalanya berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang tadi produktifitas Dan kinerja kita di bulan Ramadhan Itu adalah Sepertinya Cuma Apa ya Salah kaprah Pandangan yang salah kaprah Bahwa Kalau kita puasa Badan kita jadi lemah Kemudian Kita tidak bisa bekerja dengan baik Pikiran kita juga Cepat lelah Dan Produktifitas menurun Nah ini adalah Pandangan yang salah Berarti mitos yang Tidak terbukti Dan dalam keseharian kita Juga tidak terbukti Seperti itu Justru Dengan berpuasa Itu Badan kita menjadi Segar Ya Dan juga Semangat kita bertambah Maka jangan ditambah Dengan Ilusi Atau dengan Sugesti Bahwa kalau kita Tidak minum Dan makan Selama 12 jam Atau 13 jam Badan kita jadi lemah Oh tidak demikian Kita sudah Kita sudah biasa makan ya Kapanpun Dimanapun Sebelum bulan puasa Kita makan kapan saja Nah ketika bulan puasa Badan kita Diajak untuk istirahat Kalau habis istirahat Kita pasti Jadi segar lagi Nah di masa Kita istirahat Selama 13 jam Di Indonesia Alhamdulillah Cuma 13 jam Iya betul Saya pernah berpuasa Menuju Maroko Itu 19 jam Masya Allah 19 jam puasanya Iya Jadi itu kan panjang Panjang Tapi Indonesia Karena berada di Katulistiwa Maka puasanya Cuma 13 jam Waktu 19 jam Performanya seperti apa Kondisinya Apa tetap Ini Iya Ya hari pertama saja Mungkin Merasa kok panjang Menyesuaikan ya Tapi habis itu Tetap sudah Biasa kita sudah Tidak ingat lagi Kalau ini Kapan Istarnya Begitu sudah Tidak Yang penting Kita bisa Beraktifitas Apakah itu Ceramah Atau Berkunjung Dan Juga Melakukan Aktifitas Lain Menulis Atau membaca Membaca Al-Quran Itu tetap Kita lakukan Dengan penuh Semangat Jadi ini masalahnya Sugesti Dan Harus kita ingatkan Terus Anggota keluarga kita Rekan kerja Bahwa puasa Bukan berarti kita Lemes Padahal yang ada Adalah males Males Betul Iya Jadi tidak akan Lemes dengan puasa Kalau puasa itu Merugikan manusia Tentu Allah Tidak Jadikan Wajib Fardu Bahkan satu bulan 30 hari Itu yang terjadi Di badan kita Ketika kita puasa Adalah Yang terjadi adalah Detoks Kita melakukan Detoksinasi Atau detox Bagi Racun-racun yang ada Zat-zat kimia Yang berlebih Di dalam tubuh Itu justru Dengan berpuasa lama Badan kita bisa Menetralisir lagi Ya Upaya detox itu Sehingga Racun-racun bisa hilang Bulan berikutnya Kita sudah Lebih sehat Insya Allah Dan di bulan puasa pun Jadi kita Juga jadi kuat Sehat Dengan Tambah Amalan ibadah Apakah itu Salat Kemudian membaca Al-Quran Ini menambah lagi Semangat kita Untuk hidup Untuk bisa Produksi juga Lebih banyak Prof Ini kan Sudah ada Sebetulnya Sudah ada Contohnya Rasulullah Alayhi salam Kan sudah Mencontohkan Bagaimana Rasul Di saat Bulan Ramadhan Seperti apa Bisa dijelaskan Ke pemirsa Apa yang bisa Diambil Dari Contoh Rasul Baik Dari masa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tentu kita Ketahui Bahwa Bulan puasa Diwajibkan Menjadi Fardu Berdasarkan Ayat Al-Quran Di tahun Dua Hijriah Dan Tradisi Tradisi lama Memang puasa Sudah ada Tetapi Tidak Ditentukan Waktunya Kapan Bukan Bulan Ramadhan Dan Jamnya Waktunya Juga Beda Rasulullah Menjalankannya Sesuai Yang Ditentukan Dalam Ayat Al-Quran Bahwa Dimulai Dari Ketika Fajar Mulai Mulai Azan Subuh Dan Itu Sudah Dilakukan Mulai Puasa Sampai Azan Maghrib Tapi Ada Amalan-amalan Yang biasa Dilakukan Oleh Rasulullah Misalnya Sebelum Subuh Melakukan Sahur Kemudian Ada Masa Imsek Imsek Atau Apa Ada Jedah Untuk Tidak Makan Dan Minum Karena Kita Akan Mempersiapkan Diri Untuk Sholat Dan Puasa Itu Biasa Dilakukan Tapi Rasulullah Juga Makan Dan Minum Tidak Berlebihan Bahkan Sering Sekali Itu Makannya Cuma Tiga Buah Korma Korma Kering Dan Air Putih Sedikit Kita Ketahui Di Masa Rasulullah Pun Ketika Sahur Juga Demikian Ketika Iftar Juga Demikian Aktivitas Rasul Juga Tidak Berkurang Tetap Misalnya Apakah Beliau Berdagang Berdakwah Seperti Itu Sudah Jadi Nabi Beliau Tidak Berdagang Lagi Tetapi Berjuang Tadi Berjihad Apakah Melakukan Diplomasi Dengan Luar Negeri Surat Menyurat Itu Ide-idenya Di bulan Puasa Berperang Pun Begitu Perang Melawan Kezaliman Dari Masyarakat Yang ada Saat itu Itu Juga Di bulan Puasa Jadi Perang Badar Kemenangan Umat Islam Di terang Badar Juga Di bulan Puasa Nah Sama Juga Di Indonesia Presiden Soekarno Dan Muhammad Hatta Mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Juga Tanggal 17 Agustus Bertepatan Dengan Bulan Ramadhan Dengan 17 Ramadhan Sehingga Diperingati Sebagai Hari Yang Mulia Mengukuhkan Kemerdekaan Indonesia Dan Di bulan Ramadhan Itulah Tandanya Kita di bulan Ramadhan Tetap Berpikir Positif Merencanakan Hal-hal Yang positif Dan bisa Kita Laksanakan Karena Kita ingin Punya Hasil Punya Produktifitas Yang tinggi Demikian Juga Bagi Para Pelajar Siswa Mahasiswa Pegawai Karyawan Karyawati Pimpinan Semua Kita Semua Sebagai Bangsa Indonesia Sebagai Umat Islam Ketika Berpuasa Kita Tetap Melaksanakan Aktivitas Rutin Dan Juga Bahkan Berlebih Kalau Menurut Saya Berlebih Acara Malah Bertambah Ada Ceramah Sana Sini Atau Bahkan Kalau Keluarga Dan Karyawati Dan Karyawan Biasa Bahkan Ada Kunjungan Ke Orang Tua Mengundang Makan Keluarga Karena Itu Juga Ada Pahalanya Ketika Kita Memberikan Iftar Sa'im Memberi Makan Orang Yang Berpuasa Itu Juga Mendapat Pahala Ibu Ibu Itu Sering Berkumpul Di lingkungan Apa Di masjid Untuk Masak Bersama Membagikan Kepada Yang Membutuhkan Di waktu Iftar Maupun Di waktu Sahur Itu Indah Sekali Betul Ini Saya Kembali Ke Masalah Produktivitas Untuk Remaja Atau Bukan Remaja Juga Ada Juga Yang Mencari Pembenaran Semacam Pembenaran Katanya Bahwa Karena Di bulan Puasa Itu Mereka Lemas Atau Seperti Tadi Mereka Tidak Makan Tidak Minum Dan Mengatakan Bahwa Ada Dalam Islam Itu Menganggap Bahwa Istirahat Atau Tidur Itu Adalah Ibadah Jadi Karena Menganggap Bahwa Tidur Itu Ada Ibadah Dari Pagi Sampai Siang Kemudian Tidur Begitu Tidak Menjalankan Aktualnya Untuk Remaja Remaja Seperti Apa Untuk Mensiasati Mereka Kalau Ditanya Kami Tidur Tidur Ibadah Katanya Daripada Melakukan Hal Yang Buru Maka Mending Disuruh Tidur Tapi Sebenarnya Kalau Dia Bangun Dan Melakukan Hal Yang Positif Pahalanya Berlifat Maka Tidak Perlu Di Ungkap Lagilah Dibesar Besarkan Kalau Tidur Itu Ibadah Jadi Akhirnya Habis Sahur Habis Subuh Tidur Habis Selat Zuhur Tidur Lagi Habis Selat Asar Tidur Lagi Wah Itu Jadi Apa Adanya Malas Puasa Tidur Jadi Tidur Puasa Tidur Puasa Karena Tidurnya Kebanyakan Jadi Itulah Yang Ada Orang tua Mesti Seperti Apa Prof Untuk Mesiasati Anak-anak Yang Di rumah Mencontohkan Jangan Dia Juga Tidur Betul Betul Orang tua Mencontohkan Bahwa Dia Justru Makin Giat Dia Tidak Ada Capek-capeknya Kecuali Orang Sakit Karena Puasa Itu Tentu Untuk Orang Normal Itu Biasa Saja Orang Menyehatkan Karena Dia Detoks Proses Di dalam Tubuh Kita Menjadi Bagus Metabolisme Tinggi Saya Ingin Menyatakan Contoh Di Dunia Arab Misalnya Mereka Yang Orang Muslim Main Bola Itu Latihan Bolanya Bukan Pagi Kalau Pagi Memang Takut Kurang Cairan Karena Habis Olahraga Harus Minum Mereka Justru Setelah Asar Menjelang Dan Sudah Ada Kajian Penelitian Membuktikan Badan Yang Sudah Berpuasa Hampir 10 Jam Itu Di Akhir Dia Bangkit Lagi Metabolisme Karena Sudah Zat Kimia Di Dalam Tubuh Sudah Beradaptasi Dan Justru Mau Menyiapkan Untuk Makan Untuk Iftar Maka Dia Metabolismenya Tinggi Jadi 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 Orang Main Bola Itu Justru Latihannya Setelah Asar Dia Giat Sekali Ini Bukti Di Negara Negara Bahkan Juga Di Indonesia Pemain Bola Itu Setelah Asar Mulai Berlatih Nanti Keringat Keringat Istirahat Sebentar Iftar Nah Disitu Jadi Tambah Sehat Tambah Terlaksana Latihan Bolanya Kemudian Setelah Itu Diikuti Dengan Makan Minum Maka Kita Perlu Ada Takjil Takjil Itu Sesuatu Yang Manis Kalau Di Satu Tempat Tidak Ada Korma Kita Bisa Makanan Tradisional Kita Ada Kolak Ada Mungkin Es Buah Atau Apa Yang Manis Kita Makan Itu Sudah Menambah Energi Dan Bisa Siap Lagi Untuk Main Bola Lagi Betul Prof Ini Yang Terakhir Prof Kita Tadi Seperti Prof Bilang Bahwa Kita Harus Kita Produktif Terutama Produktifitas Kita Di Apa Di Sisi Religius Kita Lebih Nambah Lagi Kemudian Sisi Intelektual Misalnya Seperti Prof Juga Tetap Aktif Di Kampus Tetap Aktif Memberi Cerama Dan Sehari-hari Gitu Ini Montif Tips-tipsnya Untuk Pemirsa TVMUI Supaya Tetap Aktif Seperti Prof Saya Tentu Mencontoh Dan Saya Iri Kepada Orang Yang Bisa Aktif Dan Produktif Di Bulan Puasa Contohnya Siapa Orang Ibu-ibu Yang Bikin Kue Yang Bikin Gorengan Bikin Lontong Apa Dia bisa Dibilang Capek Dan Tidak Akan Tidak Perlu Masak Lagi Tidak Dia akan Produktif Dia lebih Membuat Makanan Yang Enak Yang Bisa Dijual Menghasilkan Dana Sehingga Dia bisa Produktif Nah Kalau guru Dosen Seperti kita Juga Begitu Dikasih Waktu Untuk Mengajar Harus Dipersiapkan Dengan Baik Mengajar Dengan Baik Meyakinkan Mahasiswa Bahwa Mereka Juga Harus Faham Dan Sudah Faham Seperti Itu Dan Semua Orang Yang Bekerja Juga Ada Di benaknya Bahwa Mereka Itu Sudah Berhasil Melakukan Sesuatu Ini Adalah Sense Of Achievement Rasa Bahwa Sudah Mencapai Sesuatu Itu Harus Dibina Terus Walaupun Kita Puasa Dan Juga Harus Kita Beri Semangat Kepada Diri Kita Dan Kepada Yang Di Lingkungan Kita Bahwa Dalam Ajaran Islam Dikembangkan Bahwa Allah Akan Melihat Semua Upaya Kita Dan Memberinya Pahala Apalagi Di Bulan Puasa Ketika Kita Sedang Berpuasa Maka kita Fokus Kepada Produktivitas Dan Melakukan Hal-hal Yang Positif Kemudian Menghindari Semua Yang Buruk Dan Hal-hal Yang Mengurangi Produktivitas Kita Alhamdulillah Insyaallah Ya Prof Ini Waktu kita Sayang sekali Sudah habis Pembicaraan kita Menarik Dan Adat Bergizi Ini Prof Hari ini Insyaallah Berguna Untuk Pemirsa TV MUI Terima kasih Atas Kehadiran Dan Kesedihan Prof Amani Berdialog Bersama Kami Sore Hari ini Pemirsa TV MUI Demikianlah Dialog Jelang Iftor Kita Pada Sore Hari ini Semoga Apa Yang Menjadi Bahasan Kita Tadi Dapat Memberikan Pencerahan Serta Menambah Wawasan Kita Dan Keluarga Dan Saya Juga Ingin Selalu Mengingatkan Anda Bahwa Pandemi Ini Belum Berakhir Jadi Jangan Abai Terhadap Protokol Kesehatan Saya Hidayati Undur Diri Sampai Jumpa Pada Program Dialog Jelang Iftor Berikutnya Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh